Hai permasalahannya disini ketika tombol on kita tekan yang pertama adalah baling-baling tidak mutar dan yang kedua kipas pun tidak bisa nengok ke kiri dan ke kanan disaat tombol ini ditekan dan ini tidak fungsi sama sekali oke kita cari tahu bagaimana cara memperbaikinya dan kita cari tahu juga apa penyebabnya yuk simak videonya baik langkah pertama kita buka dulu bagian menutup baling-balingnya dengan menggunakan obeng plus yang tersebut ini wah mungkin ini panjabah pertamanya adalah karena kurang perawatan sehingga banyak debu Oke langkah selanjutnya kita buka bagian kunci dari baling-balingnya ini dengan cara memutar bagian ini searah jarum jam lalu kita putar bagian ini untuk memutar bagian ini cara membukanya itu berlawanan dengan arah jarum jam sampai lepas dan ini bisa kita ambil lalu langkah selanjutnya kita buka bagian skru ini dengan menggunakan obeng plus Halo 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 kembali kita buka bagian ini oke sekarang kita buka bagian-bagian yang lainnya untuk kipas yang tidak bisa menengok kemungkinan masalahnya di bagian jirbok sini oke sahabat ternyata setelah kita cari tahu penyimpannya kenapa kipas ini tidak bisa menengok kiri kanan dan setelah diterusuri ternyata ada bagian yang patah nah di bagian sini ini adalah bagian yang menghubungkan antara gerakan untuk memutar ke kiri dan ke kanan nah ini dia nanti kita bisa perbaiki bagaimana cara memperbaikinya yuk kita simak oke sekarang kita coba cek kita cek dulu bagian putaran baling-balingnya kita masukkan dulu karena lalu kita coba tombol yang pertama Oh ternyata ini masih berfungsi dengan normal jadi permasalahannya yaitu kenapa tidak bisa nengok kiri-kanan jadi penyebabnya adalah di bagian menghubung sini asnya itu patah nah sehingga terjadilah kemacetan nah kalau kita perhatikan disini ini ini masih berfungsi dengan normal seharusnya bisa nengok kiri-kanan nah ini adalah yang membuat kipas bisa nengok kiri dan kanan ya jadi penghubungnya itu penyebabnya tadi terganyal disini sehingga kipas ini menjadi macet Oke jadi untuk masalahan ini hanya memperbaiki bagian as yang patah disini nah kita coba dengan cara dilem lalu diklaim agar patent atau bisa ganti dengan spare part yang lain nah ini ini adalah spare part yang rusak dan yang nah yang patah ya nanti kita perbaiki dengan cara mengganti skru yang ini nah skru ini kita ganti dengan skru yang panjang melebihi ini nanti bagian sini kita lubangi ini kita masukkan ke sini jadi skru yang panjang itu kita kasih menat di bagian sininya nah sehingga kita nantinya akan terkunci dengan patent lalu kita tambahkan juga lem semacam power glue untuk mengikatnya oke kita repair bagian itu oke jadi untuk bagian as ini yang patah ini dia patah di bagian sininya nah untuk menempel ke bagian sana kita akan coba eh press di bawah dengan cara menggunakan skru ini yang skru nya nah nanti kita kencangkan di bagian sini nanti kita akan berikan ring agar nantinya mengepres bagian ini lalu untuk bagian-bagian yang patah ini kita lem menggunakan lem semacam power glue oke kita pasang seperti ini kita akan posisi seperti ini lalu kita kasih skru di bagian bawahnya sini agar mengepres nantinya selamat menikmati 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 selamat menikmati